Hai kita ngobrol-ngobrol masalah itulah ya masalah itulah ya ya udah ya udah jadi ceritanya gimana sayang saya ini kan abang ini tidak tega kalau ada kawan atau saudara itu yang apa ya seperti sampai nih dulu katanya perjalanan malam Jumat itu kok sampai tiga hari atau tiga malam nggak bisa tidur gelisah nggak seperti biasanya seperti dicekek itu gimana ceritanya asli coba cerita dulu yang pas ceritanya jadi itu gini waktu itu sepulangan perjenasan ya baru daerah cabung-cabung sana nambung timur ya ya setelah jam 1 malam itu lewatlah di tengah kebun sawit ya setelah itu di tengah kebun sawit itu bau-bau apalah aneh baunya kayak orang goreng kopi atau apa itu nah setelah itu lewat jembatan sebelum jembatan ya Hai kudus berhenti berhenti setelah jembatan atau sebelum jembatan ini yang sudah kantor mayat atau pulangnya pulang setelah itu merinding 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 kayak ada yang aneh itu di belakang tapi enggak berani nengok karena pul di tengah tadi kaca depan itu kok kaca tengah kaca tengah apa itu ini nyampe-nyampe di rumah sakit masing-rinding nah terus nyampe di rumah waktu itu nggak bisa tidur belisah saya belisah gimana ya bingung aja sih itu kira-kira gimana itu apa yang terjadi itu Hai apa bener yang aneh kompon kemarin itu kok katanya tidur malam biasanya dibawa jam 12 sudah nyaman tidurnya kalau nggak kerja Oh ini sampai jam 2 jam 3 baru bisa tidur nah tapi gelisah Nah itu seperti mimpi kata sampai itu seperti mimpi tapi nggak mimpi tidak dengan orang gede hitam tinggi segala macam itu bagaimana coba ceritanya ya biasanya jam-jam 12 waktu kerja malam itu pasti tidak bisa tidur tapi waktu itu nyampe jam 3 dan nyampe setengah 4 nggak bisa tidur rasanya itu aneh Hai telah itu gitu kan itu sampai tiga hari betul 3 malam ini ya tiga malam ini ya 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 Hai yang katanya apa mimpi dikejar-kejar begitu bangun kecapaian segala macam itu bener apa nggak bener-bener ya bener-bener apa ya aneh aja kita mau nyebutnya aneh mau nyebut dimanapun kayak kelihatan gitu ya jadi Hai ah nyampe pagi itu banget tidur badulah saya capek luar biasa iya 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 jadi kalau seperti itu itu sudah sewajarnya atau halayah yang umum kalau bagi supir mobil ambulan atau supir mobil bikin jenazah tapi kok dikerja di rumah sakit ini kan udah bertahun-tahun selama ini kok baru nelfon ini kenapa apa ceritanya gitu loh saya tahu dari YouTube liat YouTube ah belan paten masalahnya kok ada jenazah pertahun-tahun nggak ada ini bisa sampai makanya saya mau tanya maka bang diri gimana supaya bisa nyaman kita bekerja bawah jenazah yang berapa pun kemanapun gitu jadi mohon maaf ya itu semuanya yang pertanyaan awal tadi itu adalah gendro ya itu gendro itu memang pernah ada kejadian yang memang tidak senonoh disitu dan artinya itu menjelma itu sebagai corok mansoni anak nakal kan begitu ah ah blablabla memang sampai malam ini itu tadi waktu baru ketemu itu mohon maaf kalau abang kan lihat-lihat betul nggak bisa dibohongin apapun bentuknya dia anak kecil tapi membo membo berubah-berubah atau dia memakai seragam pocong atau gendro tapi akan tetapi dia aslinya anak kecil ya tetap anak kecil gitu saya kalau abang dulu memang ditutup 1997 dulu untuk melihat secara nyata dan memang betul-betul tanpa tering-aleng-aleng yang memang gila nih sempet pingsan dan sempet segala macam itu tahun 97 ya intinya yang tadi adalah gendro yang nakal itu selalu ngebayangin atau ngikut bahasanya ya karena agak sedikit ngomongnya itu gimana ya agak sedikit biar dimengerti itu yaitu tadi ngikut lah gitu seneng nggak seneng Hai yang cerita sanggang mimpi dikejar-kejar itu betul saya nah sempet interaksi aso tanya-jawab ya yang terus yang katanya lindian diantai itu betul Hai gitu jadi semuanya itu Hai mudah-mudahan ya mulai malam ini yang namanya tiga hari gak bisa nyanyi tidur dan selalu gerak panas kok kebayang-bayang mudah-mudahan mulai malam ini atas izin aku istri Allah semuanya menghilang dari kehidupan padus ya kan nah yang kedua supaya nyobir jenazah itu nyaman-nyaman aja dimana pun tempatnya satu itu bismillahnya betulan ketua niat membantu niat menolong jangan tanggung-tanggung menolong-menolong betul bantu-bantu betul tok mau diupahi mau nggak urusan belakang yang pentingnya dulu serius kalau bahasa Indonesia Indonesia itu serius ya serius betul luar dan dalam mudah-mudahan perjalanan mau berangkat mau pulang Insya Allah nyaman cuma itu aja sebenarnya nggak ada yang lain-lain jadi mudah-mudahan mulai malam ini bagus tidurnya nyaman nggak ada lagi rasa-rasa gelisah dan yang dirasain kurang nyaman atau dirasain negatif-negatif tadi mudah-mudahan mulai malam ini semuanya menghilang atas izinnya musti Allah semuanya kembali normal nah itulah sayangku ya makanya semua perjalanan pekerjaan kegiatan diawali dengan doa artinya doa kalaupun muslim ya Bismillahirrahmanirrahim kalaupun non muslim ya keyakinan masing-masing jadi namanya usaha itu tidak lepas dari pelaksanaan dan doa begitu sayangku jadi pada intinya menolong yang menolong betul membantu membantu betul jangan setengah-setengah jangan pandang buruk dan ras itu pada intinya contohnya seperti Pak Agus yang memang sudah bekerja lama di rumah sakit ini masih tiga hari tetap diganggu begitu sayangku ya ini nyata-nyata bukan rekayasa karena telepon itu sudah dua kali ya enggak enak banggeri dan kegiatan di rumah tadi memang kosong karena niat abang ini ingin membantu ya membantu betul begitu sayangku belajar belajar dan belajar membantu dan meringankan beban orang lain mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua dan abang akhiri milahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh